Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara mengatasi Preset Alec Motion Unsupported Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik Subscribe atau mendukung channel ini Like yang kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga Mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram Seri pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik Jadinya disini langkah yang pertama Yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi preset Alec Motion Unsupported atau tidak support Yaitu disini Kalian tinggal masuk saja Kestelan atau pengaturan hp kalian Seperti ini Oke Nah setelah kalian masuk Kestelan atau pengaturan hp kalian Kemudian disini kalian pergi ke fitur Yang namanya aplikasi Disini terdapat fitur aplikasi Kalian pergi seperti ini Oke Kemudian disini kalian bisa lihat Disini Ini banyak sekali aplikasi yang sudah terinstall di dalam hp saya Langsung saja disini kalian tinggal cari saja aplikasi Alec Motion nya Oke disini kita masuk ke dalam aplikasi Alec Motion nya seperti ini Nah kemudian disini langkah yang kalian lakukan Yaitu disini kalian pergi ke fitur penyimpanan Nah setelah kalian pergi ke fitur penyimpanan seperti ini Kemudian disini langkah yang kalian lakukan Yaitu disini kalian itu Hapus change dan hapus data pada aplikasi Alec Motion ini Jadinya disini kita klik hapus change Apa sih change ini Change ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi Alec Motion Yang membuat aplikasi Alec Motion kalian itu tidak bekerja semaksimal Mungkin karena terdapat sampah yang mengganggu di dalamnya Jadinya disini kita klik hapus change seperti ini Kemudian disini langkah yang kalian lakukan selanjutnya Yaitu disini kalian bisa hapus penyimpanan pada aplikasi Alec Motion ini Atau hapus data Disini semua data aplikasi ini akan dihapus secara permanen Termasuk semua file setelan akun basis dan data Oke disini kalian klik hapus saja Setelah itu disini kalian itu sudah bisa mengatasi preset unsupported Atau preset tidak support di Alec Motion kalian itu sudah teratasi Jadinya kalian sudah bisa menggunakan preset tanpa ada masalah lagi di dalam Alec Motionnya Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi preset Alec Motion unsupported Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar See you next time and bye Bye